30 tahun kemudian, kakek Anton bercerita kepada cicitnya. Dengan raut muka yang sedih dan mata berkaca-kaca. Dulu, kakek hidup dan besar di sebuah negara yang bernama Indonesia. Sayangnya, kamu tidak bisa merasakan negara tersebut. Itu semualah kakek. Di masa muda, kakek terobsesi dengan budaya luar. Sehingga, mengabaikan budaya sendiri. Sering melanggar aturan dan tidak turut melestarikan identitas nasional. Maafkan kakek, jika sekarang kalian menanggung akibat menjadi rakyat yang minoritas dan terpinggirkan. Bagaimana teman-teman? Berdasarkan kisah kakek Anton, apakah kalian sudah bisa menentukan tujuan pembelajaran pada materi ini? Silahkan jawab di kolom deskripsi ya. Teman-teman, kalian tidak inginkan merasakan seperti kakek Anton. Tapi, tidak menutup kemungkinan juga loh, cucu atau cicit kalian merasakan kejadian di atas. Itu bisa saja terjadi jika kalian tidak memahami dengan benar pentingnya kedudukan, fungsi, dan arti Pancasila untuk bangsa dan negara Indonesia. Secara teori, negara Indonesia sudah benar memilih cara untuk mempersatukan rakyat. Karena, dengan aturan atau hukum seribu kali lebih mudah untuk menertibkan masyarakat yang beragam ini. Teman-teman, aturan itu dibuat untuk ditaati ya. Jangan seperti kakek Anton. Pertanyaannya sangat mudah. Sebenarnya, para pendiri negara sudah memberikan kita jawaban loh. Tepatnya, pada sidang BPUPKI dan PPKI. Saat mereka merumuskan dasar negara. Agar aturan atau hukum dapat diterima dan ditaati oleh masyarakat, Maka, aturan atau hukum itu harus bersumber dari nilai-nilai baik yang dijalankan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila dapat menampung segala nilai-nilai baik yang dijalankan oleh masyarakat Indonesia. Nah, teman-teman, inilah yang menjadikan Pancasila memiliki kedudukan sebagai dasar negara. Mudah tidak? Saat belajar agama, sumber kalian adalah Alkitab. Saat belajar PPKN, sumber kalian adalah hukum positif atau hukum yang berlaku. Selanjutnya, ketika masyarakat menjalankan aturan atau hukum, Maka, sudah bisa dipastikan bahwa terdapat nilai-nilai Pancasila yang mempengaruhi cara pandang dan tingkah laku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, 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 inilah yang melahirkan istilah kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Bagaimana? Sudah paham? Mudah kan? Selanjutnya, silakan kalian memahami secara mandiri tentang kedudukan-kedudukan Pancasila yang lainnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.